Seluruh penumpang yang akan berangkat dari Pelabuhan Tengkayu 1 pada minggu 16 Mei diharuskan swab antigen sebelum menaiki speedboot regular. Ini dilakukan untuk mendeteksi dini penyebaran COVID-19 pas kelebaran atau saat arus balik dan mengurangi lonjakan terkonfirmasi positif COVID-19. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan kelas 2 Tarkan Ahmad Hidayat mengatakan, Pemeriksaan swab antigen kepada penumpang yang akan berangkat menggunakan speedboot regular tidak hanya dilakukan di Pelabuhan Tengkayu 1 saja. Namun serentak di seluruh pelabuhan yang ada di Kalimantan Utara. Nantinya bila ada penumpang yang akan berangkat hasil swab antigen yang menunjukkan positif, pihaknya menyerahkan ke Dinas Kesehatan Tarkan dalam hal ini untuk tindak lanjut melakukan pemeriksaan swab PCR. Setelah melakukan kegiatan pemeriksaan seluruh penumpang yang berangkat menggunakan speedboot regular, pihaknya juga akan melakukan pemeriksaan secara acak terhadap penumpang yang akan berangkat di sejumlah pelabuhan yang ada di Kalimantan Utara. Kita dalam rangka mengantisipasi penyebaran virus corona, terutama pada puncak arus balik. Arus balik orang-orang yang kemarin mudik, yang memaksa untuk mudik itu, hari ini kita coba untuk meminimalisikan itu dengan maka pemeriksaan seluruh penumpang yang berangkat di hari ini. Karena secara perjalanan hari ini adalah kita harus balik dari kegiatan tembaran tahun ini. Di setiap keberangkatan semuanya diperiksa, Jadi kegiatan kan sebelumnya pada keberangkatan ya sudah diperiksa teman-teman di sana. Jadi kita di satu titik keberangkatan. Kalau diketahui positif, tidak bisa berangkat. Itu sudah untuk berangkat, kemudian diambil swab PCR-nya oleh teman-teman dari Dinas Kesehatan, untuk diperiksa di Dinas Kesehatan. PCR kemudian untuk pengawasan isolasi mandiri mereka di mana tempatnya, akan teman-teman tidak kesihatan, nanti akan menindahkan itu.